Jadi Jangan kita kadang melihat orang jahat Ini pasti masuk neraka Belum tentu lagi Imam masjid di Jepang saja Mantan mafia Yakuza Penuh tato suami istri Tapi itulah Allah memberikan hidayah kepada Tatonya tetap tidak dihilangkan Sampai sekarang Jadi tambah yang tidak boleh Yang sudah terlanjur itu Jadi janganlah ditambah Di Mekah itu hebatnya orang di sana Mau bertato betul orang tidak ada Di pandang-pandang aneh di sana Asal Udana Aji Kadang orang pakai ikhram itu Kan nampak tato nya Mana ada jadi masalah sama orang di sana Kita di sini jadi masalah Kadang orang Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati Alim ulama Tokoh masyarakat Cerdik pandai Bapak ibu Orang-orang tua yang saya muliakan Hadirin hadirat Yang semoga kita semua Senantiasa dirahmati oleh Allah Bersyukur kita kepada Allah Dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah masih berikan Bapak ibu kekuatan Keistikoman dalam keimanan Dan tetap hadir Berjamaah di masjid Yang kita cintai ini Semoga bapak ibu yang berpuasa hari ini Puasanya diterima oleh Allah Diganti dan dilipat gandakan Segala malibadah insyaallah Bersolawat kita kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dengan ucapan Allahumma salli'ala Muhammad Wa'ala alihi wasallihi wasallim Semoga dengan ringan nyalisan kita ini bersolawat Kita mendapatkan syafaat di umil akhir kelam Hampir di seluruh kitab-kitab hadis Pada paragraf Pertama di awal buku itu Pasti para ulama menuliskan hadis yang maksyur kita dengar Indamal a'malu bin niat Semuanya itu Ulama-ulama ini ingin menjaga Agar lurus niat mereka ketika Melakukan perbuatan amalan-amalan baik Termaksud memenulis buku Untuk kepentingan umat Jadi kalau kita lihat Betapa pentingnya masalah niat ini Karena dia akan mempengaruhi nilai Sebuah ibadah yang kita lakukan Bisa jadi orang melakukan ibadah yang sama Amal yang sama Tapi nilainya berbeda di sisi Allah Bisa jadi ada yang melakukan itu Malah tidak mendapatkan apa-apa Ada juga yang melakukan amalan itu Maka dia akan mendapatkan pahala yang melipat ganda Dalam sebuah hadis pak Pada peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah Ada seorang sahabat dilaporkan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Orang yang satu ini Dia itu berhijrah Karena ada perempuan yang ikut berhijrah bersama kita Namanya Umu Khois Jadi dia ikut supaya dia bisa nanti menikah dengan Umu Khois Maka kata Rasulullah Dia mendapatkan apa yang dia niatkan Tetapi dia tidak dapat pahala hijrah Sebagaimana pahala hijrahnya para sahabat Kan sama-sama amalannya itu pak Sama-sama amalannya hijrah Tapi satu karena ingin menikah Satu lagi karena Allah Jadi tetap berbeda nilainya di sisi Allah Ibu puasa supaya langsing Misalnya nih bu ya Supaya langsing Satu lagi puasa niat karena Allah Karena ingin mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Kan sama-sama puasa itu pak Tetapi nilainya akan berbeda di sisi Allah Yang satu dapat langsing Yang satu dapat pahala Kan itu berbeda itu pak ya Jadi ternyata memang ya kenapa para ulama menuliskan ini di awal-awal kitab mereka Ternyata pengaruhnya sangat besar Sama amalan tapi beda penilaian Di sisi Allah Kalau kita ingat lagi pak Hadis yang mahsur juga kita dengar Besok di akhirat Ada orang yang melakukan amalan-amalan besar selama di dunia Tapi akhirnya dia masuk ke dalam neraka Yang pertama Orang yang mati syahid Kata Rasulullah Diperlihatkan Allah lah surga untuk orang yang mati syahid ini Ditanya oleh Allah Ini surga untukmu Dengan amalan apa engkau mendapatkan surga ini Kami berjuang di jalanmu ya Allah Kami rela mengorbankan jiwa dan raga kami untuk tegaknya syiar ini Agar Islam ini berjaya Sehingga kami menemui kematian di jalanmu Kata Allah Bohong Kau melakukan itu Agar kau dipuji orang Sebagai seorang mujahid Dan kau sedang mendapatkan pujian itu di dunia Silahkan masuk ke dalam neraka Itu pak Siapa sahabat Rasulullah juga yang kena dalam masalah ini Namanya Qudsman pak Qudsman ini Waktu perang Uhud Dia mati pak Semua sahabat mengatakan Sungguh bahagia Qudsman ya Rasulullah Dia menemui syahidnya Kata Rasulullah Qudsman di neraka Terkejut para sahabat pak Kata Rasulullah Dia waktu ditikam oleh musuh Sebetulnya dia tidak mati pak Supaya dia ingin dapat pahala mati syahid Ditusukkan yang pedang itu tambah dalam Itu akhirnya matinya jadinya Mati bunuh diri pak Jadi Allah tidak bisa dibohongi Kalau mata manusia itu bisa dibohongi pak Kemudian Yang kedua Dipanggillah para alim ulama Para ustad Ditampilkan Allah Surga untuk para alim ulama Ini surga untuk kalian Dengan amal apa kalian mendapatkan surga ini Kami mempelajari ilmu agama Mempelajari Al-Quran Untuk supaya orang semakin dekat Dengan agamamu ini Ya Allah Semua itu kami lakukan ikhlas karenamu Kata Allah bohong Kau mempelajari Al-Gama Untuk berdebat Itu pak Ada orang pak ya Dia belajar agama Untuk berdebat Untuk dia Supaya yang dia ini saja yang betul Dengan ilmu agama yang dia Kuasai itu Kemudian kami ceramah kemana-mana Allah tahu pak Kalian ceramah itu Mana lah kalian ikhlas Kalian ingin mendapatkan Amplot Terima kalian amplot Masuk kalian ke WC Kalian buka Sikit isinya Datang kalian besok lagi Misalnya gitu ya pak Susah lah pak Mendeteksi keikhlasan itu Tidak bisa Kalau Allah tahu pak Tidak mungkin Allah bisa dibohongi Kemudian Orang yang sering menyumbang Dermawan selama hidupnya di dunia Suka membantu Ini surga untuk kalian Dengan amalan apa Kalian mendapatkan surga Kami menyumbang Untuk kebaikan di jalanmu Ya Allah Apapun jenis sedekah Apapun jenis Yang di jalan kebaikan Kami selalu tidak berat Untuk mengeluarkan harta kami Di jalan Semua kami lakukan Karnamu Ya Allah Atau Allah Bohong Kalian menyumbang Supaya kalian dicap Orang sebagai orang yang Dermawan Rajin bersedekah Kalian sudah mendapatkan Pujian itu di dunia Silahkan kalian Masuk neraka Itu Kalau tahap awal Kita menyumbang Ingin dipuji orang Saya pun tidak menyalahkannya Dulu Buat aja amalan itu Kan pernah saya sampaikan Buat aja amalan Dengan doa-doa orang Lama-lama kita nanti ikhlas Tapi ada yang kebablasan Jadi kalau sudah banyak Dia menyumbang Sudah jadi dermawan Dia Habis orang dibuatnya Itu yang saya ceritakan dulu Ada seorang-orang kaya Dia rajin menyumbang Di satu masjid Dan imam masjid itu ganteng Disuruhnya lah Ngajar anak perempuan Yang ngaji Bapak ini juga yang salah Jelas imam itu ganteng Disuruhnya Ngajar anak yang di rumah Itu jatuh cinta Anak donatur ini pak Dia tidak setuju Karena dia menganggap Berapalah gaji ustad itu Dia menganggap Rendah Akhirnya disuruhnya lah Ketua masjid Berhentikan imam itu Kalau tidak Aku tidak mau nyumbang Di masjid ini lagi Ketua masjidnya Hebat pak Kita tidak salah Punya rasa cinta itu pak ji Kecuali ini orang yang salah Anak pak ji Jatuh cinta Mungkin oke lah Ini imam masjid Dia tidak salah Kenapa pula Harus dia diberhentikan Kalau memang pak ji Tidak mau lagi Menyumbang disini Terus terang Kami memang kehilangan Tapi apa boleh buat Tidak mungkin kami berhentikan Imam yang tidak salah Ada sama kami Ngamuk orang kaya itu pak Dibangunnya lah Masjid Tidak jauh dari masjid itu Sendiri Saya Jadi imam Kena saya Itu yang pernah Saya ceritakan pak Saya baca Sabihis Imam sebelah Baca wasamsi Bertukarlah Hayat kami itu pak Saking dekatnya Masjid itu Habis sholat Saya bilang sama pengurus Tidak usah lah Ini salah satu Tanda hari kiamat nih Masing-masing orang Berbangga dengan Masjidnya masing-masing Sehingga seluruh Speker Diarahkan keluar Toa Kadang sampai 8 Di masjid itu pak Di atas Terganggu Saya sholat tadi Buatlah kesepakatan Dengan masjid sebelah nih Kalau azan ini komah Kita pakai Toa di luar Meknya luar dalam Kalau misalnya Untuk imam Dalam aja lah Karena masjid rapat Di sini Terganggu saya Lumayan ustaz Subuh tadi Tahu ustaz Imam sebelah Bilang Allahu Akbar Rukuk masjid kita Bayangan Saya sangka Hanya masjid itu Yang merasakan itu pak Rupanya Masjid Gunung Merah Kena juga pak Masjid Nurul Hidayah Kan dekat-dekat Kami kena juga Ustaz Karena dekat pak Di bawah masjid agung Berapa masjid Gunung Merah Hanya beda Satu gang Nurul Hidayah Beda lagi Satu gang Jalan Hamtua Masjid Darul Amal Sebelah Darul Amal Nurul Falah Di atas Nurul Falah Nurul Hidayah pak Apa enggak bu Kadang khatib yuk'at Macam berkelahi itu pak Datang masjid agungan Nur Laki-laki Sunnah Pengakkat salat di masjid Datang Gunung Merah Bohong Tidak pernah Allah Mengajarkan hal seperti itu Dia lain-lain judulnya pak Dia dengar semua Semua keluar Apa enggak Stres orang dibuat ya pak Yang jadi imam Pokoknya kadang bertukar bu Imam Irama pertama beda Irama kedua Irama imam sebelah Jadi yang masuk pak Itu banyak yang Alaminya Jadi Dari sini terlihat Kadang Orang Dermawan Bagus dalam Islam Tetapi jangan sampai Kedermawanan ini Ditumpangi Oleh niat-niat yang Berbeda Karena Allah tidak bisa dibohongin Makanya kita disuruh Meluruskan niat Meluruskan niat Itu lah pak Waktu Umar bin Khattab Akan mencambuk Tawanan Mau dicambuknya Tawanan ini pak Diludahi Tawanan itu Mukanya Langsung ditaruh Umar Cambuknya pak Pergi dia Dicuci dia Mukanya duduk dia dulu Heran sahabat Diludahnya Muka Umar Langsung takut Umar Pasitanya oleh Ali Kenapa tidak kau Cambuk dia Umar Waktu dia meludah Aku tadi Emosi aku Aku takut Aku mencambuknya Bukan karena Allah lagi Karena dia meludahi Muka aku Jadi aku diamkan Dulu hati aku Sampai aku bisa Menghukumnya Karena Allah Bukan karena Amarah Sempat kita Aturan 7 kali Cambuk jadi 70 kali Kurang Ajar Kalau ya Kalau Luda Muka aku Bekali-kali Umar bin Khattab Yang temperamen Mbak dijaganya Niatnya Jadi Baru temenung Rupanya Ngeri pengaruh Niat ini Ngeri Rupanya Karena dia bisa Berubah terus Dia bisa berubah Nah kemudian Dikisahkan dalam hadis Tadkara Rasulullah Pulang dari Perang Tabuk Dia menyampaikan Kepada para sahabat Ada sahabat-sahabat Kita yang tinggal Di Madinah Tapi dia Mengiringi kita Ketika Mengarungi Lembah Ketika kita Berperang Mereka Mengiringi kita Mereka Tertahan Karena Uzur Terkejut sahabat yang Pergi Jadi dia dapat juga Pahala seperti kita Iya Karena dia Sangat ingin Pergi berperang Tapi terhalang oleh Uzur Punya niat aja Tak ikut perang Tapi dapat pahala yang Sama Karena niatnya Allah yang tahu Dia memang ingin pergi Tetapi Dia tidak bisa Mengikutinya Karena Uzur Sama Pahalanya Itulah pentingnya Niat Jadi di akhirat besok Diceritakan Ada Orang Kaya Yang rajin Sedekah Kepada tetangga Yang miskin Surganya Sama Pak Heran tetangga Yang kaya Ini Setahu aku Di duniaku Nolong Kok bisa Sama Apa kita Surga Dijawab oleh Orang ini Setiap Kau bersedekah Kepada aku Aku pun Berniat Kalau aku Jadi Sepertimu Aku akan Melakukan Hal yang Sama Jadi Luar biasa Rupanya Pak Peran Peran Niat itu Rupanya Ngeri Pengaruhnya Sangat Besar Bahkan Pak Bapak Biasa Puasa Sunat Senin Kamis Sudah Rutin Tak Tahunya Jatuh Sakit Maka Bapak Tetap Terhitung Melakukan Puasa Sunat Karena Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Sudah Rajin Solat Berjamaah Sakit Solat Sendirian Pun Tetap Terhitung Berjamaah Itulah Kemurahan Allah Biasa Tahajud Malam Sakit Tetap Terhitung Tahajud Tapi Itu Kan Memang Kita Yang Tahu Memang Niat Kita Itu Memang Tidak Pernah Meninggalkan Itu Inilah Pentingnya Kita Selalu Meluruskan Niat Kalau Rasanya Niat Kita Mulai Kotor Menung Kita Dulu Sikit Pak Kita Pikir Dulu Misalnya 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 Macam Kami Ini Cramah Itu Direnungkan Ini Niat Memang Mencerdaskan Umat Atau Memang Murni Karena Selerinya Pak Kalau Karena Selerinya Atau Ketukarlah Niat Karena Kalau Duit Pak Dapat Dari Hasil Niat Yang Tidak Baik Tidak Juga Enak Di Badan Tidak Enak Di Badan Jadi Kadang Kita Merasa Kita Dapat Jumlahnya Tapi Memang Terasa Kalau Kami Kami Apalagi Macam Saya Ada Pernah Salah Jadi Memang Terasa Membedakan Ketika Kita Seperti Ini Niat Memang Kita Dapat Tetapi Kita Tidak Mendapatkan Ketenangan Jiwa Itu Beda Nah Kemudian Pak Di Hadis Yang Mahsur Juga Kita Dengar Salah Satu Kutipannya Itu Ada Orang Yang Bertanya Kepada Rasulullah Yang Dia Merapatkan Lututnya Kulatur Rasulullah Sebetulnya Dia Bertanya Tentang Rukun Iman Rukun Islam Apa Itu Ihsan Nah Dia Pas Dia Bertanya Tentang Ihsan Rasulullah Mengatakan Engkau Beribadah Seolah Engkau Melihat Allah Kalaupun Engkau Tidak Bisa Melihat Allah Allah Pasti Melihat Ini Ini Pak Konsep Takwa Yang Sungguh Luar Biasa Baik Di saat Kita Sendiri Ataupun Di hadapan Orang Banyak Iman Kita Tetap Sama Itu Kan Berat Kenapa Orang Berpuasa Dibilang Orang Yang Bertakwa Karena Dia Bisa Makan Kapan Saja Kan Tau Orang Bapak Bapak Bisa Makan Bisa Minum Tapi Bapak Tinggalkan Karena Allah Itu Yang Takwa Tapi Kalau Di Makanan Bisa Di Duit Yang Bayah Biasanya Kalau Di Duit Susah Orang Jadi Orang Bertakwa Ini Duit Depan Mata Kita Diambil Tidak Ada Yang Tau Kita Tinggalkan Karena Allah Jarang Ada Seorang Security Di Sebuah Perusahaan Dikasih Pimpinannya Dia memang Pimpinan Percaya Ini ATM Kantor Kamu Ambil Uang 200 ribu Beli Ini Beli Ini Dibawanya ATM Itu Dan Rupanya Dia Antri Orang Yang Sebelum Dia Keluar Terburu Buru Pak Pas Dia Masuk Langsung Ditulis Di Layar Itu Apakah Anda Ingin Melanjutkan Transaksi Bangkit Jiwa Iseng Ya Pak Ditekannya Ya Dan Tidak Ada Pengulangan PIN Di Mesin ATM Lama Kalau ATM Baru Ada Pak Diulang Balik PIN Kalau Dulu Ada Informasi Saldo Ditekannya Rupa Banyak Di Orang Datang Lah Iblis Ambil Agak Sikit Kurang Nol Kalau Butuh Datang Yang Satu Lagi Bisik Jangan Itu CCTV Ada Kalau Ambil Tetap Ketahuan Nah Itulah Bertarung Antara Teknologi Dan Keinginan Bukan Keimanan Teknologi Dengan Keinginan Akhirnya Menanglah Teknologi Ini Nanti Diambil Tetap Ketahuan Juga Akhirnya Dikeluarkannya ATM Orang Itu Diambilnya Yang ATM Kantor Diambilnya Duit Untuk beli Alat-alat Dipesan Bosnya ATM Itu Diserahkannya Kepada Petugas Bang Pulang Lah Dia Ke rumah Diceritakannya Laki Istrinya Hampir Abang Hilaf Hari Ini Ngapa Bang Pas Disuruh Bos Tadi Ngambil Uang Di ATM Rupanya ATM Orang Pinggal Tuh Abang Ceklah Saldo Habis Tuh Banyak Isinya Abang Ngambil Pula Alhamdulillah Abang Tahu Ada CCTV Tetap Ketahuan Juga Akhirnya Abang Ambil Kata Istri Bodoh Bodoh Udah Miskin Sok Bula Banyak Orang Jahat Di Indonesia Ini Tidak Tidak Abang Betul Lugu Tetap Kena Jadi Menjaga Iman Di Saat Tidak Dilihat Allah Kadang Dapatlah Ujian Justru Dari Orang Orang Dekat Sendiri Itu Yang Membuat Berat Kalau Kita Lihat Di penjelasan Syarah Hadis Arba'in Yang Kedua Ini Itu Menceritakan Tentang Bagaimana Teguhnya Iman Masyitoh Istri Dari Han Zakir Orang Kepercayaan Firaun Han Zakir Ini Orang Kepercayaan Firaun Dia Menyembunyikan Imannya Kepada Nabi Musa Tidak Tahu Firaun Tetapi Ketika Dia Membela Penyihir Yang Melawan Nabi Musa Kan Penyihir Itu Masuk Islam Beriman Kepada Nabi Musa Akhirnya Diancam Bunuh Oleh Firaun Mereka Tetap Teguh Imannya Han Zakir Membela Untuk Apa Diukum Orang Ngucapkan Kalimat Layla Allah Biarkan Ajarah Curiga Langsung Firaun Kau Beriman Pula Nggak Dengan Nabi Musa Hilang Rasa Takut Iya Aku Beriman Nabi Musa Diikat Dia Di Pohon Mulai Dia Ditancapkan Panah Itu Mulai Dari Tumit Jadi Gitu Nyiksa Mau Nggak Kembali Mau Nggak Menyembah Firaun Sampai Ratusan Panah Di Dalam Tubuhnya Ini Itulah Orang Yang Ihsan Walaupun Dia Tidak Melihat Allah Tapi Dia Yakin Allah Melihatnya Begitu Melihat Penderitaan Han Zakir Ini Masitoh Sebagai Istrinya Menangis Karena Anak Satu Masih Menyusu Tiga Kecil Ngadulah Dia Kepada Aisyah Binti Mumtazim Istri Firaun Sungguh Kejam Suami Muratu Hanya Gara-gara Membela Seperti itu Dia Siksa Suamiku Kata Aisyah Sembunyikan Imanmu Masitoh Karena Aku pun Beriman Kepada Anak Angkatku Musa Baru Senang Hati Masitoh Rupanya Aisyah Beriman Kepada Nabi Musa Waktu Masitoh Menyisir Rambut Anak Firaun Terjatuh Sisir Terucapkan Kalimat Allah Anak Firaun Bertanya Siapa Allah itu Masitoh Allah itu Yang menciptakan Langit Dan bumi Dan segala Isinya Termasuk Menciptakan Ayah Ayahku Tuhan Bapak Aku Tuhan Mana Tuhan Akan Akan Kuadukan Kau Kepada Ayahku Masitoh Ngadulah Bangkit Berani Betul Yang dikatakan Anakku Masitoh Betul Tuhan Kau Tidak Pernah Menyembahku Tidak Sama Sekali Bapak Anak Anak Yang pertama Menggelepar Gelepar Di dalam Kuali Menangis Masitoh Jadi Jangan Dikira Orang Kuat Iman Tuh Dia Tidak Menangis Ini Kadang Salahlah Arti Orang Kita Orang Beribadah Apalagi Kita Sedih Sedih Bahayalah Akibatnya Kayak Tidak Punya Hati Rasulullah Waktu Anaknya Meninggal Menangis Rasulullah Ditanya Oleh Abdurrahman Bina Tapi Kau Laram Kami Menangis Rasulullah Kenapa Kau Menangis Air Mata Ini Adalah Kasih Sayang Dari Allah Untuk Hati Hati Hambanya Yang Lembut Aku Tidak Melarang Kalian Menangis Yang Aku Larang Kalian Meratap Itu Yang Diingat Kadang Orang Meninggal Jangan Nangis Tersiksa Nanti Mayat Tersiksa Mayat Tersiksa Bu Umur Aku Muda Baru 34 Tahun Dulu Banyak Yang Mau Sama Aku Tinggalkan Gara Abang Ingat Abang Mas Joko Nelfon Aku Cemburu Abang Abang Banting Apa Aku Itu Tidak Boleh Kalau Nangis Apalah Salah Jadi Itu Jangan Pula Gara Kuat Iman Kita Meninggal Suami Ibu Ibu Senyum Meninggal Bapak Alhamdulillah Itu Sudah Kuasa Allah Orang Buruk Sangka Sama Ibu Aku Yakin Ibu Selingkuh Dia Yang Mengguna Suami Dia Lacun Itu Nanti Pak Nangis Rahmat Dan Kasih Sayang Allah Menangis Masitoh Ditarik Anak Yang Kedua Tetap Teguh Dia Dengan Keimanan Dia Meninggal Pula Anak Yang Kedua Kemudian Anak Yang Ketiga Juga Masih Kecil Ditarik Juga Tetap Sabar Masitoh Tinggallah Satu Anak Yang Sedang Menyusu Mulai Ragu Masitoh Ketika Ditawari Firaun Tidak Kasian Kau Nengok Anak Masih Bayi Sedang Menyusu Kau Sembah Aku Kukasih Kau Kekayaan Masitoh Tidak Budak Kau Lagi Di Kerajaan Sudah Memundur Masitoh Bayi Yang Sedang Menyusu Itu Dicabut Mulutnya Dari Susun Ibunya Jangan Ragu Ibu Kita Akan Bersama Di Surga Wah Itu Yang Menguatkan Dia Ditarik Dia Dilemparkan Kedalam Nah Itulah Salah Satu Yang Ketika Rasulullah Mengadakan Perjalanan Tercium Bau Yang Sangat Harum Ditanya Oleh Rasulullah Kepada Malaikat Jibril Bau Harum Apa Ini Jibril Inilah Bau Kubur Masitoh Dan Anak Anak Karena Dia Minta Dikuburkan Satu Lobang Dengan Firaun Kepada Firaun Tolong Kuburkan Kami Satu Lobang Jadi Semua Anak Anak Suaminya Jadinya Satu Lobang Itu Membuktikan Keluar Harum Apakah Masitoh Saja Yang Mengalami Itu Ternyata Banyak Macam Mujahid Mujahid Palestina Yang Sudah Meninggal 16 Tahun Ketika Digali Kuburnya Badannya Masih Tetap Sama Macam Sejam Baru Meninggal Bersih Tidak Ada Yang Bau Sementara Tentara Israel Sejam Sudah Sanggup Lagi Dari Masuk Kulkas Tetap Bau Itu Bukti Nyata Sebenarnya Jadi Allah Kadang-kadang Memperlihatkan Keajaiban Itu Kepada Nah Ini Bukti Bahwa Tidakpun Melihat Allah Iman Tetap Kuat Nah Ini Yang Kita Harapkan Supaya Kita Mau Di Depan Orang Ramai Mau Kita Sendiri Kita Tetap Ingat Kepada Allah Dia Kan Banyak Orang Di Depan Orang Ramai Dia Bisa Baik Ini Yang Kita Sering Tertipu Baik Minta Ampun Kadang Ingat Saya Ada Seorang Penjabat Ketika Dia Menghadapi Pendemo Masalah KTP Di Pekan Baru Pokoknya Akan Saya Perjuangkan Di Marah Marah Orang Kecamatan Kalian Besok Kalian Permudah Orang Pesulit Orang Awas Sudah Sudah Rupanya Makan Bersama Kalau Kami Tak Gitu Bagaimana Setoran Kami Bulanan Nanti Ke Bapak Ya Itu Kan Aku Depan Orang Aja Tak Mungkin Pula Pandai Pandai Apa Kata Orang Rupanya Macam Itu Kalau Di Depan Orang Bisa Kita Baik Bapak Merubah Penampilan Aja Kan Pakai Pakai Yang Bagus Pakai Kopiah Pegang Tasbih Di Tangan Udahlah Orang Soleh Kita Kata Orang Ada Di Masjid Dekat Kulim Setiap Jum'at Ada Orang Pakai Jum'at Putih Di Pintu Pakai Asal Masuk Cium Orang Tangannya Cium Orang Tangannya Begitulah Orang Dari Penampilan Menilai Pas Dia Solat Sunat Rupa Ruku Empat Kali Baru Tau Orang Gila Rupanya Orang Cium Cium Tangannya Begitulah Orang Mudah Orang Sana Sudah Tahu Pak Dia Kelakunya Terus Setiap Jum'at Dia Tegak Di Pintu Orang Sana Sudah Ketawa Orang Salam Mencium tangan Sama Dia Karena Begitulah Orang Mudah Menilai Orang Baik Itu Dari Pakaian Dari Tampilan Yang Sudah Mencium Tangan Malu Tunduk Tunduk Sepanjang Jum'at Tidak Ada Yang Nantuk Satupun Malu Mungkin Mau Keluar Dia Bagaimana Mau Keluar Dia Nah Kemudian Pak Yang Berikutnya Itu Adis Dari Abdurrahman Abdullah Bin Umar Bin Katab Aku Mendengar Rasulullah Bersabda Islam Dibangun Atas Lima Perkara Bersaksi Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Dan Sampai Berpuasa Di Ramadan Itu Hadis Bukhari Muslim Tentang Ulkun Islam Dan Ini Konsekuensinya Berat Masalah Kita Bersyahadat Ini Kita Mungkin Ingat Sahabat Yang Dikatakan Rasulullah Biji Mataku Yaitu Amar Bin Yasir Amar Bin Yasir Ini Bapaknya Yasir Nama Maknya Sumayyah Binti Kabab Kemudian Yasir Amar Jadi Dia Bapaknya Yasir Maknya Sumayyah Anaknya Amar Waktu Itu Islam Masih Lemah Di Mekah Ini Tiga Ini Tiap Hari Disiksa Sampai Stres Al-Gojo Menyiksanya Kalau Menyiksa Itu Tidak Boleh Mati Harus Membuat Orang Tersiksa Kalau Kita Buka Di Google Ada Namanya Hukuman Penyiksaan Di Cina Tapi Sudah Tidak Boleh Diperlakukan Lagi Namanya Lingci Bahkan Kalau Al-Gojo Menyiksanya Mati Al-Gojo Kena Jadi Memang Menyiksa Hari Pertama Dipotong Telinganya Dulu Hari Kedua Congkel Matanya Pokoknya Dibikin Tersiksa Jadi Terbayang Tidak Kita Kalau Orang Dibunuh Langsung Selesai Ini Tidak Disiksa Sampai Sudah Letih Al-Gojo Tetap Mereka Mengatakan Allah Itu Satu Allah Itu Satu Tidak Berubah Sampai Dibakar Mereka Jadi Dibakar Caranya Gimana Batu Dipanaskan Dimpitkan Ke Punggungnya Sampailah Padam Kena Lelehan Lemak Tubuh Yang Disiksa Rasulullah Lewat Hanya Bisa Menyaksikan Dan Mendoakan Sabarlah Kalian Keluarga Yasir Cuman Itu Bisa Karena Memang Kita Lomah Kita Sedikit Tidak Tahan Lagi Akan Penyiksaan Itu Akhirnya Kematian Pun Datang Udah Stress Al-Gojo Pertama Yang Dibunuh Adalah Sumayyah Ditawarkan Dia Kalau Mau Kembali Menyembah Lata Uza Dia Tetap Tidak Mau Akhirnya Dimasukkan Oleh Abu Jahal Tombak Kedalam Kemaluannya Itulah Orang Yang Sahid Pertama Kali Dalam Islam Bukan Laki-laki Tapi Perempuan Itulah Sumayyah Sampai Tembus Ketengkuknya Habis itu Baru Yasir Terakhir Baru Amar Amar Inilah Yang Selamat Jadi Sudah Dicambuk-cambuk Luka-luka Tubuhnya Direndam Dalam Air Laut Dalam Kadang Tidak Sadar Itulah Dia Mengatakan Tuhan Kulata Uza Bebas Dia Tapi Habis itu Menyesal Dia Pak Kata Rasulullah Kau Terpaksa Mengucapkan Itu Sementara Iman Tetap Kepada Allah Karena Tidak Sadar Sudah Sudah Kuat Lagi Tersebut Jadi Rupanya Allah Tidak Menghitung Yang Seperti Itu Karena Yang Dipandang Allah Adalah Hatinya Cuman Ini Jadi Standar Juga Kalau Belum Disiksa Macam Amar Jangan Laku Belum Apa-apa Lagi Takut Kita Langsung Pak Jadi Memang Kalau Sekarang Dibilang Orang Sekepepet Amar Tidak Ada Orang Pasti Takut Kehilangan Duniawinya Jadi Kalau Kita Lihat Kenapa Narkoba Itu Tetap Tumbuh Tetap Kokoh Tidak Tergoyahkan Itu Salah Satu Sebabnya Itu Kena Ancam Caranya Pertama Apa Bu Misalnya Ditangkap Oleh Polisi Ini Saya Mengkaji Bukan Polisi Di Indonesia Tapi Di Meksiko Karena Polisi Ini Dikenalah Saya Nanti Ini Meksiko Nama Penjahat Itu El Chapo El Chapo Itu Masih Di Penjara Sekarang Pak Misalnya Dia Tangkap Polisi Dari Borgol Aku Kalau Nangkap Tinggi Prestasi Aku Prestasi Di Nilai Negara Sampai Kau Pensiun Habis Itu Ditinggalkan Sampai Tidak Negara Menghargai Kau 10 Juta Dollar Menengah 10 Juta Dollar Dilepas Langsung Daripada Aku Pensiun Berapa Dikasih Itu Makanya Dia Bisa Lepas Terus Ada Orang Penjara Petugas Penjara Yang Jujur Dicoba Ngu Tidak Bisa Disuap Sayang Tidak 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 Orang yang kita duga jahat Tapi rupanya di akhir-akhir Hayatnya Pak, dia lakukan amalan-amalan Penghuni surga Maka bisa-bisa saja dia akhirnya Masuk surga, jadi kita Tidak bisa menilai orang Kita ambil contoh Bu, ulama Madinah Yang akhirnya murtad, namanya Al-Qasimi Bukunya saja Masih jadi rujukan ulama pada saat ini Akhirnya dia Murtad Meninggalnya ateis malah lagi Pak, tanpa agama Berapa sayangnya itu Pak ya Orang cerdas Yang dihormati orang di Madinah Akhirnya dia memilih menjadi Ateis Tidak nyangka kita Pak kan, orang yang kuat Ilmu agama Kemudian, guru Al-Quran Kesayangan Umar bin Hatab Namanya Abdurrahman bin Muljam Sampai gelarnya itu Al-Mukri Paham Quran, hafal Quran Jadi Waktu dia ingin menikah dengan seorang Perempuan, kata perempuan itu Maharnya kepala Ali bisa enggak Dia bilang bisa Pak, dia itulah yang membunuh Ali bin Nabi Talib Guru Quran Penghafal Quran Akhirnya hidupnya Masuk neraka Jadi Jangan kita kadang melihat orang jahat Jahat, jahat Ini pasti masuk neraka Ini belum tentu lagi Pak Imam masjid di Jepang saja Mantan mafia Yakuza Penuh tato suami istri Pak Tapi itulah Allah memberikan hidayah Kepadanya Pak Tato-nya tetap Tak dihilangkan sampai sekarang Jadi tambah yang tak boleh Pak Yang udah telanjur itu Udah lah Jadi janganlah ditambah Di Mekah itu lah Hebatnya orang di sana Mau bertato Betul orang tak ada Dipandang-pandang aneh Di sana Pak Asal danai aji Pak Umroh kan Kadang orang pakai Ihram itu kan Nampak tato-nya Mana ada jadi masalah Sama orang di sana Kita di sini Jadi masalah Kadang orang pakai Telekung warna merah Sempat ribu orang Telekung warna putih Warna merah Dipakai Apalah urusannya Kadang ngeri gitu nih Pak Sampai sedetel-detel Itu pun diperhatikan Kadang-kadang Hal-hal yang rasanya Tidak penting gitu Bu Asal nampak orang rambut Gondron kulit hitam Pakai onda yang agak Besar bunyinya Itu pasti Pencopet Ada suami istri Dikejar sama orang Rambut gondron Pakai reking Cepat Bang lari Bang Tambah kencang Tambah kencang lah Orang ini ngejar belakang Masuk pembensin Bang Orang ramai Masuk pembensin Masuk lah orang Rambut gondron Datang suami Kenapa kau ikut kami Dompet istri Abang Jatuh Bang Dari SKA Aku ngejar Abang lagi Abang hukulasan tambah laju Itulah karena orang Nanggap orang seperti itu jahat Oke lah Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh